I can't be your love Cause I'm afraid I'll ruin your life Halo, halo, kembali lagi, saya Pak Aku Hari ini kita lanjutkan episode yang video kemananya Sempat tertunda, jadi Kita kenalin dulu sama yang di depan kita ini Sebenarnya udah pernah kita kenalin Ini adalah Si Ayu, Bioner Ayu Yang udah gede dan dia tuh Mereka takutan gara-gara katanya di bawah kasurnya Itu ada monster Monster apa? Apaan tuh? Monster Hantu Atau apa? Ya entahlah ya Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Kalau kalian nonton video ini Dan yaudah Kita lanjutkan aja ya guys Oh ya, jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian Supaya bantu Ini seru nih gitu videonya tentang Gameplay di SIEM gitu Jadi aku mau kasih tau yang baru nonton Ini aku tuh lagi Menjalani challenge Dekade challenge yang dimana Challenge ini tuh Kita tuh gak bisa pakai handphone Atau kayak pekerjaan-pekerjaan Pada era itu ya Jadi ya Si Ayu ini lagi ketakutan Gara-gara di bawah kasurnya itu Ada hantu Hantu gak tuh? Nah Tau kelihatan gak guys? Gak kelihatan ya Jadi dia gak bisa tidur Karena Jadi dia ketakutan gitu ya Jadi apa yang harus kita lakukan Kita bakal suruh Bapaknya ini Untuk Bantuin Nah Ini ibunya juga Mau pipi Sepertinya Oke Tuh kan Gak bisa tidur Gak bisa tidur Giri-giri Itu di bawah kasurnya Sedangkan si Chandra ini ya Sedang tidur pulas Gitu Nah Gita ini Apa namanya? Head under the cover Jangan takut dong Kalian gini juga gak sih Dulu waktu kecil ya Suka ketakutan Apalagi kasurnya itu Kayak gini Di bawah kolawnya itu Gak ada barang Bapaknya aku suka Aku kan kasurnya kayak gini juga Karena aku Untungnya kasurnya itu Di bawahnya itu Laci-laci Bukan pelong kosong gitu ya guys Mungkin kalau pelong kosong juga Aku sebenarnya gak tenang sih Tidurin loh ya Kik overthinking itu Padahal maka gak ada apa-apa ya Cuman Pikiran buruk Aku tuh kayak Menakut-nakuti aku gitu Tuh masih Basikal bisa tidur ya Si Ayu bisa tidur Oh iya Ini aku mau bikin Apa namanya Kayaknya Sarapan ya Ini cerita udah Bos hubung Sarapannya apa ya Yang vegetarian Yang bisa semua makan ya Karena ibu juga vegetarian Kayaknya ini aja Yang simple Aku gak tahu sih Itu apa Nanti Habis kita tenangin Ayu kita bakal Sarapan Eh sarapan masak Maksudnya Tuh Dimana sih Kagak ada Katanya Tenang Tidak ada Apa namanya Hantu disini ya Oke langsung Berimajinasi Gak tuh Dicoba kan Oh iya guys Itu di sebelah Eh di pojok Kiri atas Itu ada To send a call away Itu tuh eventnya guys Eventnya tuh Masih kayak gitu Terus Eits dah Itu Rusak guys Kenapa sih rusak Aku deh Berapa kali yang ngebenderin Waktu itu Rusak mulu perasaan Bentar ya Bapaknya disuruh Beresin setelah tidur Kasian soalnya Bapaknya juga lapar lagi Oke ini Tanaman yang Kita Itu udah Berkembang Lumayan ya guys Ini juga tanaman yang Kita tanam di Tanah Ini tuh Tanaman Bunga Itu Bunga mawar Tuh Ada banyak guys Ini kita bisa Jual-jualin Isinya ya Oke Chandra udah Bangun Teman-teman Kita bakal Suruh Ngobrol dulu Kalian sama Ibunya Kenapa sih Itukah Dia gak nyaman Gara-gara Itu guys Ada sampah Soalnya Komunikasi Ibu dan Anak itu Perlu sekali Habis itu Nanti kita Suruh mereka Makan Tuh kan Sekarang Jadi kesiangan Tapi Si ayo Apa namanya Tidurnya Pulas Nah Ini tuh Apa lagi Kayak Jam Apa itu Aku gak tau Itu makanan apa Tapi Dia tuh keliatan Enok gitu Oh Lucu banget Perlukan Ini kenapa Mereka bertiga Gak nyaman Ya Very uncomfortable Oh my god Udah Memberantakan Ini dapurnya Gara-gara itu ya Tadi Ayarnya Wicur terus Nah ini kita bisa nih Pernama ya Check it lagi Check in Recheck ya Bisa Kita sell out Semua ini Ada sampah Ya ampun Berserahkan banget Dah Tapi Serius deh Sampah Tanaman Tanaman yang Udah mati Itu ya Itu tuh Bikin mood Disin gitu Tuh Gak mood gitu Terima kasih Kayak Dirinya tuh Mereka gak nyaman Aku juga gak nyaman sih Kalau misalkan Karena Tanaman yang mati Emang itu guys Apa Memang bakal Berbau busuk Entah lah Kayaknya itunya deh Buahnya Gitu kan Karena aku Karena aku belum pernah sih Kayak Setan Anaknya tuh Gak Terlalu Setanaman itu Karena Pelaku sendiri Aku lebih suka Tanaman Kaktus Kaktus Selain mudah banget Untuk dirawat Ya Kaktus juga Lucu banget Kecil Ada kaktus yang kecil Ada Yang Banyak banget lah Jenisnya Ini udah Penuh lagi ya Dia kenapa Sedih Kenapa Loh Chandra Sedih Kenapa Sedih Oke Ibunya Lagi happy-happy aja sih Itu bisa Listen Dia suka banget Sama musik klasik Dan juga Yang pernah Aku bilang itu Kita Dengerin musik apa guys Klasik ya Saya suka banget sekali Soalnya Aku juga suka Klasikal Musik Karena Pas aku setel Itu lagu Itu tuh Berasa Di Dalam Istana Tapi Aku Yang lagunya Five-five Klasikal Itu kayak Watch upon a time Terus kayak Apa ya Yang kayak Lagu-lagu Ana Deire Gitu Oke Nah ini Bebe juga Kurang tidur Nanti kita Curuh dia tidur Habis kerja Ini sampah Ya ampun Sampah lagi Sampah lagi guys Apa sih itu Itu kita bisa cari guys Cari apa itu Apa dicari Tapi kita coba aja lah ya Nah ini udah selesai Bapak udah Mengerjakan Apa Kerajinannya Kita simpan dulu ya guys Kalau udah Terkumpul banyak Baru kita jual Satu-satu Jadi biar Sekalian gitu Oke Disini Apanya udah Apa selesai Kerjanya Ya bisa Bisa kita jual lah Untuk Lumayan Tiga puluh Semilin Kali kalau Semilin Satu Semilin Itu berapa rupiah guys Coba komen di bawah Itu gak Coba deh Tiga puluh ribu Mungkin ada ya Atau Tiga puluh dolar Berapa guys Coba ya Aku searching dulu Sebentar Kata Google Tiga puluh Rupiah itu Sama dengan Pateratus Enam puluh Empat Titik Dua ratus Dua puluh Ribu Rupiah Wow Sekitar Lima ratus Ribuan Kau ya Iya sih Orang itu Kerajinan Bagus kok Tapi Harusnya Sejuta sih Juta-jutaan Soalnya Lima ratus Tuh gak cukup Bagi itu ya Oke Kita lihat nih Ini candel Lagi apa sih Lagi main dia Main apa itu Boneka Ya Boneka guys Dan Kita ngobrol sama anaknya Ya ibunya Karena Seperti biasa Komunikasi itu Perlu Wicu banget sih Loh Dia lagi diajak ngobrol Dan langsung diberesin dong Oke So Aku bakal tutup Videonya di episode kali ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton So Terima kasih.